Berhasilkan special program insurance forum CNBC Indonesia yang bertajuk inovasi kebijakan asuransi demi lompatan bisnis yang agresif. Dan kami lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Iya Pak Ogi, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, tadi kita sudah membahas terkait dengan proteksi asuransi kesehatan. Lalu seperti apa evaluasi OJK terhadap proteksi untuk asuransi kendaraan atau otomotif? Di saat ini memang asuransi untuk kendaraan itu sifatnya itu sukarela ya, voluntary ya. Dan dalam Undang-Undang P2SK itu dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat menjadi asuransi wajib. Artinya wajib oleh seluruh pemilik kendaraan untuk mengasurasikan kendaraannya. Kalau saat ini sukarela, kalau individu konsumen itu memiliki kendaraan dari pinjaman bank atau multifinance, itu dari bank ataupun multifinance mensyaratkan supaya kendaraannya diasuransikan. Tapi setelah lunas menjadi milik sendiri, itu asuransi kendaraannya tidak dilanjutkan. Karena tidak ada kewajiban. Kalau kita lihat dari negara-negara di dunia, termasuk negara-negara ASEAN, semuanya itu sudah menerapkan asuransi wajib kendaraan. Oleh karena itu, Indonesia dalam Undang-Undang P2SK juga mewajibkan. Untuk mewajibkan setiap warga negara menutup asuransi kendaraan, itu harus ada payung hukum. Dan payung hukumnya adalah peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tentunya yang menginisiasi adalah dari Kementerian Keuangan. Dan kami sudah mendiskusikan hal ini. Dan diharapkan peraturan pemerintah terkait asuransi wajib itu, sesuai dengan Undang-Undang, itu paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang P2SK. Artinya itu kan Januari 2025. Jadi setiap kendaraan itu ada third party liabilities yang wajib basic ya, untuk ada asuransi kendaraannya. Nah setelah peraturan pemerintah itu keluar, OJK dengan payung hukum tersebut itu menyusun peraturan OJK, ya POJK terkait dengan asuransi wajib kendaraan. Kira-kira begitu prosesnya ya. Baik, kami masih menunggu seperti apa OJK menggodok regulasi tersebut, tapi penilaian dari OJK sejauh ini seperti apa persiapan dan juga kesiapan dari para pelaku industri-nya sendiri? Seperti saya sampaikan, karena sekarang ini sudah ada asuransi kesehatan, asuransi kendaraan ya, meskipun itu tidak wajib, sebenarnya sistem atau perusahaan yang sudah menawarkan produk asuransi kendaraan itu sudah ada. Nah kalau sifatnya itu wajib, sebenarnya itu lebih mudah lah penyesuaiannya ya. Cuma nanti mekanismenya terkait dengan pricing, terkait dengan siapa yang, alat apa yang mengetahui bahwa kendaraan ini sudah ditutup asuransi atau belum, ya apakah kita berkoordinasi dengan kepolisian yang mengurus mengenai STNK dan sebagainya, lalu siapa yang perusahaan asuransi yang melakukan itu, apakah itu konsorsium, ya kemudian basic coverage daripada asuransi minimum apa, ya itu yang perlu ditindaklanjuti setelah peraturan permintaan ada. Jadi kembali ke pertanyaannya, apakah perusahaan asuransi sudah siap? Saya rasa sih relatifnya sudah siap, karena sudah ada penutupan asuransi kendaraan saat ini. Baik, dan harapan OJK dampaknya seperti apa ketika asuransi kendaraan ini diwajibkan? Kita lihat dari perspektif konsumen yang menutup asuransi kendaraan, tentunya ini akan membantu konsumen, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan itu harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. Nah kalau ada asuransinya, maka itu ditangani oleh perusahaan asuransi. Nah itu keuntungan dari adanya asuransi dengan mengeluarkan biaya, kalau asuransi kan prinsipnya itu gotong royong. Kalau semuanya itu ikut serta, kemudian terjadi suatu event risiko kecelakaan yang menyebabkan kerugian, itu ditanggung oleh asuransi. Jadi secara kumpulan itu, klaim atau pembayaran ganti rugi kepada pihak ketiga itu harusnya lebih kecil daripada premi yang dibayarkan. Itu dari segi konsumen ya. Kalau tidak nanti di jalan, kalau ada kecelakaan itu mereka bertengkar di jalan, ini siapa yang ganti ini? Nah itu ekosistemnya juga kita bersiburbaiki, termasuk mungkin bengkel-bengkel ya. Bengkel-bengkel mobil itu harus juga ikut serta. Lalu juga perusahaan produser kendaraan harus dilibatkan. Karena bisa saja paketnya itu sudah ada di situ. Kemudian dari lembaga jasa keuangan, dari bank, multi finance yang membiayai kendaraan, juga mesti dilibatkan. Sehingga dari awal itu sudah diwajibkan untuk adanya asuransi kesehatan, asuransi kendaraan ya. Dan itu bisa dilanjutkan terus ya, walaupun itu pinjamannya itu sudah lunas ya. Itu dari segi konsumen dan juga dari ekosistem yang lainnya ya. Kalau dari industri asuransi, dengan adanya asuransi wajib ini, akan meningkatkan penetration rate daripada industri perasuransian. Jadi saat ini, kontribusi penetration rate kita itu tidak bergerak, sangat lambat pergerakannya. Kalau wajib, diperkirakan itu akan meningkatkan asuransi penetration rate dari perusahaan asuransi di Indonesia karena berlaku wajib bagi seluruh warga negara yang memiliki kendaraan. Baik, tadi Bapak sampaikan prinsip asuransi ini harus gotong royong dan klaimnya mungkin lebih murah karena ini diwajibkan dan merata. Lalu bagaimana dengan preminya? Apakah preminya juga bisa menjadi lebih murah? Kalau kita mengikuti prinsip ekonomi dengan banyaknya peserta, maka itu akan bisa lebih efisien dibandingkan dengan kita pesertanya lebih sedikit gitu kan. itu juga akibatnya lebih mahal. Jadi kita berharap adanya asuransi wajib kendaraan dibandingkan dengan yang sekarang itu harusnya lebih murah karena pesertanya banyak, premi yang menanggung banyak dan probability-nya juga itu lebih menurun ya. Tentunya juga dari segi aspek lainnya, aspek mengenai ketaatan berawal lintas, aturan-aturannya, jalan raya yang bagus dan sebagainya, itu juga bisa menurunkan risiko terdijainya keselakaan. Tidak bisa dihindari sampai 100% tapi bisa menurunkan tingkat keselakaan karena semua diperbaiki. Jadi dengan last number peserta itu kemudian perbaikan dari segala aspek, saya sih yakin bahwa premi yang dikenakan untuk itu lebih murah daripada yang sekarang ini dilakukan secara sukarela. Baik. Lalu bagaimana untuk asuransi kendaraan listrik? Apakah ini akan dibedakan dengan kendaraan konvensional dan skemanya nanti akan seperti apa? Dimana kita tahu industri kendaraan listrik ini juga baru masuk ke Indonesia dan sedang bertumbuh? Ini diskusi yang menarik dari produsen kendaraan ya. Kemudian juga perusahaan asuransi bagaimana menutup asuransi kendaraan listrik ya. Electric vehicle ya. Saat ini memang kita belum memisahkan antara kendaraan yang non-EV dengan yang EV gitu. Tapi ekspektasi dari produsen, dari masyarakat karena nanti akan berkembang kendaraan listrik semakin banyak, maka fitur mengenai asuransi kendaraan non-listrik dan listrik itu dibedakan. Ya, karena yang komponen baterainya saja itu cukup mahal ya. Sekitar 30-40 persen. Ya, itu kalau terjadi kerusakan di baterainya itu pertanggungannya gimana? Ya, kalau bodinya itu ya berarti sekitar 60 persennya gitu. Jadi harapan sih regulasinya akan berbeda antara kendaraan yang non-listrik sama kendaraan listrik dari segi asuransi kendaraannya. Baik, kira-kira kapan Pak ini bisa mulai diimplementasikan untuk kewajiban asuransi kendaraan ini? Apakah kita bisa mulai melihatnya di awal tahun 2025? Harapan OJK memang demikian. Tadi seperti saya sampaikan ini secara baik hukum harus ada peraturan pemerintah yang sekarang sedang dibodok. Jadi sebenarnya terparti liability yang kita harapkan itu lebih luas bukan hanya kendaraan tapi juga kita mengharapkan big event. Jadi kalau ada event yang besar pertandingan olahraga atau konser musik atau yang lainnya yang melibatkan masyarakat banyak secara komersial itu juga harus ditutup asuransinya kalau sekarang itu tidak wajib tergantung daripada penyelenggara ada yang ditutup atau tidak. Jadi kalau dari undang-undang PDUSK itu dua tahun setelah undang-undang PDUSK berarti Januari 2025 harusnya PP-nya sudah ada kemudian kita buat POJK-nya untuk mengatur asuransi wajib yang sudah pasti dalam POJK-nya jadi tahun depan harapannya baik kita tunggu bersama di tahun depan lalu untuk pertumbuhan premi industri kendaraan sendiri seperti apa ekspektasi OJK hingga akhir 2024 ini dan juga ekspektasi untuk industri asuransi secara umum ya karena ini belum wajib ya asuransi kendaraan itu masih relatif masih kecil ya jumlah polis per Mei 2024 itu baru 4,5 juta polis ya dan penyelenggara perusahaan asuransinya itu sekitar 74 perusahaan asuransi yang menyelenggarakan untuk asuransi kendaraan tapi memang ini belum wajib masih suka rela kalau wajib pasti penambahan perusahaan asuransi akan bertambah dan premi yang diterima secara signifikan akan besar baik untuk industri asuransi secara umum seperti apa ekspektasi OJK kita melihat industri asuransi umum tumbuh lebih tinggi daripada asuransi jiwa ya jadi asuransi umum itu pertumbuhan itu double digit ya asuransi jiwa itu relatif rendah karena kita sedang melakukan koreksi terhadap industri asuransi jiwa berkait dengan produk-produk yang cukup complicated seperti namanya unit link itu kita perbaiki produk feature produknya kemudian proses penjualannya akuisisinya juga itu diperbaiki dan dampaknya adalah terjadi koreksi makanya ada penurunan dari asuransi jiwa tapi kita harapkan itu akan tumbuh sudah mulai rebound dalam waktu dekat tapi kalau asuransi umum cukup baik cukup baik kita harapkan sesuai dengan target hingga akhir tahun 2024 sayang sekali waktu kami sudah habis sekali lagi terima kasih Pak Ogi Prastomiono Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensin OJK untuk beragam informasi yang disampaikan di Insurance Forum kali ini sehat dan sukses selalu untuk Anda terima kasih selamat menikmati